Setiap kali pujian penyembahan atau orang apa, menyanyi di gereja gitu, aku gak pernah bisa bertahan di situ. Panas, kayak rasanya tuh kayak gak bisa stay aja, kayak pengen keluar. Pertama kali dia tau seperti apa? Oh marah banget. Karena dia punya kepahitan dengan orang Kristen. Pernah ditipu, pernah apa. Jadi dia sekarang pukul rata bahwa Kristen itu gini semua orangnya. Jadi dia punya kepahitan yang itu, makanya pada saat aku mau ke Kristen, jangan-jangan tuh gini, mending katolik aja. Ah gitu lah, kurang lebih. Seberapa lu ditentang? Oh, bahkan aku pada saat yang tadi dikuncin di kamar, gak boleh. Aku akhirnya gak bisa gereja. Kalau pas mau ketahuan aja, gak boleh. Itu aku cuma bisa nangis. Aku sampe nangis. Aku telepon ke mama, aku mau pindah jurusan. Karena udah gak kuat banget di jurusan ini. Aku nangis dan itu bener-bener aku merasa, aku udah gak mungkin lulus lah dari kuliah ini. Aku telepon mama nangis-nangis, ini gimana? Mamaku juga gak bisa bantu apa-apa. Gak ada satu orang pun bisa bantu aku. Dan di pressure segitunya, ada pengen rasa untuk menyerah gitu loh. Yang kayak, apakah ini jalanku? Atau kayak gimana ya? Banyakan orang udah pasti menyerah di titik itu. Di momen itu aku cuma bisa doa sih sama Tuhan. Gimana ya? Kayak aku gak kuat nih. Kayak aku pengen nyerah gitu. Hey, gue direksi di bentar. Gak apa-apa ya? Gimana kabar lu? Gak beneran. Gimana kabar lu? Mungkin sampai hari ini, lu masih belum menemukan tempat aman. Dimana lu bisa menjadi diri lu sendiri. Dan ngomongin semua yang ada di dalam hati lu. Karena itu... Hai, gue Brian. Dan welcome to Our Safe Space. Tempat aman dimana kita bakal ngobrol hati ke hati. Ngomongin semuanya dari tantangan kehidupan dan perjalanan iman. Dengan satu tujuan. Agar lu selalu ingat kalau Tuhan sayang banget sama lu. Sebelum kita ngobrol-ngobrol hari ini dengan temen gue yang spesial banget. Jangan lupa subscribe YouTube channel ini ya. Dan share ke semua temen-temen kamu. Well, tanpa lama-lama lagi. Enjoy! What's up guys? Welcome back to Safe Space. Dan hari ini gue kedatangan seseorang temen baru gue. Yaitu Kristus sendiri. Enggak gitu. Mr. Samuel Christ, everybody. Sebenernya kalau di Indo dan walaupun di luar negeri, mereka tetap panggilnya Krist. Karena di Amerika mereka gak berani sebut Christ di endingnya. Gak tau kenapa. Jadi kalau orang Amerika ngomongnya Samuel Christ. Christ ya? Bukan Christ ya? Bukan, bukan. Padahal Kristus ya? Sebenernya sih seperti itu. Jadi agamanya udah bisa ditebak dong. Kalau ganti server lu harus ganti nama belakang. Kemarin kan lagi ngetrend tuh AI. Yang foto-foto AI dibuat dari Disney. Ya oke. Punya gue tuh jadi Yesus semua. Pas masukin nama aku. Sam Chris gitu kan. Serius? Terus udah terus promnya. Mau yang Asian, mau yang gini. Udah kayak gitu. Kenapa jadi Yesus semua? Aku upload di IG. Oh my gosh. Ya keren-keren banget. Tapi siapa sih yang gak kenal seorang Samuel Christ? Kayaknya udah kenal ya. Tapi boleh dong memperkenalkan diri. Buat yang 0,001 persen. Gak lah. Masih banyak yang gak tau juga. Oke boleh memperkenalkan diri sedikit. Nama aku Sam. Iya kan. Samuel Christ biasa dipanggil Sam. Dan aku adalah seorang content creator. Aku gak mau dibilang sebagai influencer juga. Karena belum really influence yang segitu-gitunya. Mungkin di beberapa tahun ke depan mungkin baru bisa kali. Kalau memang ada bukti nyatanya influence-nya itu segimana besarnya baru aku mau disebut sebagai influencer. Tapi untuk sekarang masih content creator aja. Orang yang suka bikin konten. Basically kayak gitu. Oke. Content bukan influencer. Walaupun followersnya di TikTok sama YouTube masing-masing udah di atas 2 juta. Sekian. Tetap content creator. Tapi gue percaya setiap dari kita tuh sebenernya influencer tau gak sih? Oke. Bagaimana kita menghidupi hidup kita. Kita bisa meng-influence orang lebih deket ke surga atau lebih deket ke neraka gitu kan? Bagaimana tergantung bagaimana kita menghidupinya. Bukan apa yang kita ngomongin. Mau negatif atau positif tetap influencer lah ya. Iya. Tinggal skalanya aja kan. Betul. Kita dipercayakan. Semakin kita bisa dipercaya. Seringkali Tuhan mempercayakan kita skala tanggung jawab influence yang lebih besar. Dan kalau lu udah dipercayakan sampai 2,5 juta di masing-masing platform. Ada sesuatu yang luar biasa banget. Itu kan. But thank you so much untuk datang ke space ini. Gue selalu bilang bahwa space ini adalah tempat iman tongkrongan. Jadi kita semua bisa datang dengan ngomongin perjalanan kehidupan, tantangan iman dari background yang berbeda-beda banget. Dan hari ini gue pengen banget. Soalnya kan background ini nih, tempat ini nih, studio yang ada di Tangerang ini nih, mumpung studio. Ini kan juga lu sering bikin podcast disini kan? Betul, betul. Sering gue liat udah berapa lama tuh, udah banyak loh yang lu bikin podcast disini. Puluhan lah disini. Puluhan. Tapi ini pertama kali lu datang sebagai narasumber ya. Iya, kangen-kangen sih ketemu sama-sama lagi. Iya, iya. Mas Wilum. Mungkin biasanya lu selalu nanyain orang, tapi kali ini gantian. Gue pengen mendengar sedikit cerita perjalanan seorang samuris. Soalnya gini-gini, lu kan tiba-tiba aja, tiba-tiba nongol di handphone orang, FVIP di TikTok, tiba-tiba mendominasi platform YouTube, terus ngomongin seberapa kaya semua orang. Siapa ini? Bocak ngkong-ngkong yang keliatannya kayak anak orang kaya ini yang ngomongin orang-orang kaya. Dia sendiri juga orang kaya kah? Ini jangan-jangan anak orang kaya Surabaya nih? Atau bagaimana? Kayak misterius buat gue ya, waktu itu jaman-jaman kayaknya kapan gue ngeliat lu pertama kali? Jaman-jaman ya TikTok-TikTok booming-booming lah, jaman gue lagi main-mainnya gitu kan. But please, tell us seorang Samuel Chris terlahir di? Aku lahir di Malang. Malang, oke. Tapi jadi papa itu asli Jawa, maksudnya orang Jawa, kemudian mama Makassar. Sama, bokap gue Jawa, bokap gue Jawa, nyokap gue Makassar. Iya, kayak gitu. Sama Jawa Timur juga papa. Jawa Timur? Jawa Timur. Papa Jawa Timur? Bokap gue juga. Mama Makassar. Dia asli Madura sebenarnya. Oh asli Madura, bokap gue pun tahu. Oke, kayak gitu. Cuman ya, pada saat, basically waktu itu mereka pas lahirin aku, mereka bukan di dalam sebuah kondisi keuangan yang baik, tapi kakekku dari mama, itu bisa dibilang wealthy lah. Oke. Jadi, bukan juga wealthy lah, lebih banyak di dalam sebuah kondisi keuangan yang kurang, aku ditaruh di kakek, dititipkan di kakek. Oke. Jadi aku dari umur, dari lahir baru 3 minggu udah ke Makassar, karena kakek di Makassar kan. Oke. Tinggal di sana, sampai SMA. Jadi bener-bener 18 tahun. Oke, Malang numpang lahir doang. Numpang lahir doang. Gitu. Jadi bingung juga kalau orang nanya, orang mana? Ya, pokoknya sih jawabannya Malang, tapi ya gak bisa bahasa Jawa kan. Jadi kadang kalau ditanya, ya pasti jawabannya Makassar. Bahasa Makassar, lancar? Bisa. Lokat lah, logat. Tengongo, koci, itu tuh yang gue hafal ya gitu-gitu aja tuh. Iya, iya. Oke, sampai SMA. SMA. Nah, jadi dari kecil itu, apapun yang aku mau, ada. Karena kakek kan. Kalau misalnya waktu itu baru muncul PS1, aku nangis sedikit, ada langsung. Dimanja lah ya sama kakek. Dimanja banget. Dimanja banget. Jadi bertumbuh sebagai anak yang bener-bener dimanja, dan akhirnya, apa ya, menjadi pribadi yang gak baik gitu loh, karena terlalu dimanja. Jadi SD itu memang kebanyakan berantem, gitu kan. Dan dulu pas kelas 3, SD itu aku inget banget, aku kayak 3 dari belakang lah rankingnya. Jadi, tapi baru mulai nyadar itu setelah Mama pindah ke Makassar pas aku SMP. Jadi setelah 12 tahun, ya kan, gak tinggal barang orang tua. Tahun ke-13, umurku ke-13, SMP, Mama dateng sama Papa. Akhirnya bisa bersatu lagi di Makassar. Nah gitu, nah itu mulai lah. Akhirnya aku mulai serius belajar gitu-gitu, jadi udah masuk top 5 lah gitu. Sampai SMA, lulus, terus pindah ke US. Oke. Jadi gitu kurang lebih kalau background. Background keluarga itu. Background keluarga gitu. Kalau boleh nanya, berarti jaman di kakek itu, Mami-Papi hubungannya baik, kurang baik, atau cuma keuangan? Kurang baik. Karena, ya kurang baik lah intinya. Share apapun yang lu nyaman, share ya? Iya, iya. Pokoknya waktu itu memang agak kurang baik. Jadi hubungan lu deket sama kakek. Betul. Tapi sama Papi-Mami dua-dua gak ada yang deket. Oh, kalau aku waktu itu deket juga sama mereka, cuma hubungan kakek sama Papi-Mami yang waktu itu kurang baik. Oh, kakek sama Papi-Mami yang kurang baik. Tapi Papi-Mami akur. Iya. Papi-Mami sama lu juga akur-akur aja. Iya. Walaupun terpisah jarak ya. Iya, kayak gitu. Jadi, growing up ketemu Papi-Mami kayak liburan, setahun sekali gitu. Sampai pas jaman SMA, Papi-Mami dateng. SMP. SMP, itu hubungan Papi-Mami sama kakek udah baik, berbaikan. Iya, akhirnya mulai pelan-pelan lah. Oke, terus merasakan dong deket sama Papi-Mami, kenapa SMA buru-buru langsung ke Amrik? Kuliah maksudnya. Eh, itu udah kuliah, udah sisahin semua. Iya, 6 tahun lah sama mereka. Terus kenapa ke Amrik? Karena omku, jadi kokonya mama, itu sekarang udah menetap di Amerika. Oke. Sebagai warga negara situ kan. Kita liat dengan kehidupan dengan gaji ratusan juta, enak gitu kan. Jadi, ah mau deh jadi dia. Dulu gak ada cita-cita. Gak ada sama sekali bayangan, oh ini bakal jadi content creator. Bakal punya bisnis. Gak ada sama sekali. Beneran-bener kayak anak SMA pada umumnya yang kalau ditanya, oh ngapain? Ya pengen sukses aja lah, gak tau ngapain. Iya, iya, iya. Akhirnya ngeliat ke situ, yaudah berangkatlah ke Amerika, mau ngikutin jejak om. Nah, makanya jurusannya pun yang aku ambil sama. Dia kan IT, aku juga ngambil IT. Yang sebenarnya sampai sekarang gak bisa coding juga aku. Oke, oke. Kalau kita ngomongin perjalanan iman, lu lahir di keluarga itu kakek, nenek, papa, mama itu? Oke, ini sangat-sangat interesting. Jadi, kakek Buddha, nenek Katolik, mama, papa, Kristen. Kakek Buddha, kakek lu ini berarti Chinese? Iya. Oke, Chinese banget gitu ya? Dari Hong Kong ya. Oh, ngomongnya Siki Pelo gitu lah. Lu sering dimalain ya? Lu mobile legend, pusleng-pusleng telus lu. Oke, jadi kakek itu Chinese yang budanya kental. Sebenarnya Kongwuchi sih, sorry. Kongwucu? Eh sama dulu banyakku juga Kongwucu. Tapi Kongwucu kan gak kental-kental banget lah ya. Lebih filosofi kan mereka. Iya, dan berdoa buat leluhur kan? Berdoa buat leluhur ya. Tapi interesting adalah, iya lucu juga ya. Dia kukwucu, nenekku, apoku ini Katolik, mama-papaku Kristen, aku Buddha. Bener-bener, kayak gitu situasinya. Wow, tinggal Hindu, bineka tunggal ikan bro. Sama Muslim. Bener, tinggal itu. Sama Muslim, mama. Bener, tinggal itu dia. Luar biasa. Oke, udah lengkap semua ya. Iya. Oke, jadi berarti di keluarga itu, apakah di keluarga lu, apakah ada satu budaya dimana setiap orang itu diberi kebebasan untuk mengeksplor dan memeluk agamanya masing-masing atau lebih kayak, yaudahlah pokoknya kita keluarga gak usah terlalu pikirin. Gak juga, gak juga, gak juga. Karena ada satu kisah dimana persat itu, aku mau ke gereja, ya kan? Aku dilarang sama kakek, dikuncin di kamar. Eh bentar, lu kan Buddha tadinya lu bilang. Iya, ini sekarang udah jadi Kristen. Oke, oke, oke. Timeline, timeline ya. Dari kecil lu digedein, terekspos pertama-tama agama dan iman itu gimana. Jadi gini-gini, papa mama Kristen kan? Oke. Jadi pada saat lahir, itu aku adalah namanya pemberkatan bayi diserahkan di gereja, ya kan? Buat ke Kristen. Tapi itu cuma berlangsung begitu lahir diserahkan dulu, tiga minggu setelah itu kan ke Makassar. Iya. Dimana saat diserahin lagi ke kelenteng. Kayak gitu situasi yang begitu. Nah si bayi Samuel ke sini gak ngerti apa-apa nih, ya kan? Tentang peragamaan masih bayi kok. Oke. Akhirnya ya tau-taunya lahir udah Buddha aja gitu. Oke. Pas-pas dari umur, pokoknya masih kecil tuh udah dibawa ke Vihara setiap minggu. Oke. Sampai akhirnya pas SD, ya kan? Di sekolah dasar itu kan ada pelajaran agama dan itu beragam. Iya. Nah aku belajarnya ya agama Buddha. Oke. Terus guru agama Buddha aku dulu tuh pokoknya harus hafalin beberapa bahasa Pali kan? Kalau di parita, di kitab sucinya itu. Kemudian setiap minggu harus ke Vihara untuk dapat poin, untuk nilai. Oke. Jadi emang gak mau ke Vihara setiap minggu gitu loh. Iya. Ya anggapannya kayak gitu lah waktu itu. Oke. Nah sampe akhirnya SMP, ya kan? Begitu mama dateng nih. Sebenernya yang pertama kali memperkenalkan ke Kristen tuh bukan mama papa bahkan. Mama papa iya bawa ke gereja apa namanya, parasat aku liburan gitu kan? Iya. Tapi tunggu lah. Sebelum kita bahas gimana aku convert dulu ke Kristen ini. Oke gitu. Aku mau cerita jernihnya dulu nih parasat. Apa yang aku rasain semenjak aku dibawa papa mama ke gereja dan jernihku nih disini gimana? Iya kan? Nah parasat itu setiap kali aku dibawa di ke gereja. Setiap kali pujian penyembahan atau orang apa menyanyi di gereja gitu, aku gak pernah bisa bertahan disitu. Panas. Kayak rasanya tuh kayak gak bisa stay aja kayak pengen keluar. Waktu itu aku merasa normal aja gak sih anak kecil kayak gitu? Iya. Tapi sebenernya ini bukan something yang normal karena setelah dipikir-pikir lagi gimana dengan anak kecil yang lain yang di sekolah minggu. Mereka bisa bertahan-bertahan aja tuh setiap kali denger pujian penyembahan. Aku gak bisa, panas banget. Panas. Panas banget. Dan yang aku bisa itu parasat kotba doang. Nah kalau kotba aku baru masuk lagi aku tenang-tenang lah disitu. Tapi aku udah punya penyembahan lagi aku gak bisa lagi. Oke. Nah itu terjadi karena mungkin parasat itu aku dibawa ke Gunung Kawi untuk sama kakek lah untuk berdoa sesuai dengan keyakinannya dia. Oke. Gitu kan. Jadi ada dua sebenernya yang sangat-sangat bertentangan disini. Kemudian setiap malam itu ini aku diceritain ya. Aku tuh pasti nangis. Jadi aku tuh punya satu barang wajib sebelum aku tidur yaitu sebut brand gak apa-apa ya. Baby colon. Itu yang kayak alkohol yang kalau dituang terus ditiup jadi dingin. Kayak alkohol gitu loh. Apa sih namanya baby colon kan yang harum gitu loh. Yang ada yang apa namanya kayak minyak telon, minyak bayi tapi yang versi alkoholnya. Oke oke. Nah itu wajib banget tuh. Jadi kalau aku panas banget malam-malam harus dituangin itu terus dikipas pakai ini sama mbak gue biar aku bisa tidur. Kalau gak panas banget disini. Setiap malam. Setiap malam. Dan ada satu klimaks dimana aku hampir meninggal gara-gara di momen itu aku udah nangisnya parah banget sampai bola mata hitam gue ke atas. Jadi tinggal bola mata putih. Terus kakek gue yang tadi itu ngasih tangannya buat digigit sampai keluar darah baru aku diem. Jadi itu sampai orang udah nangis pada saat itu semuanya. Karena dipikirin aku udah mati. Karena muka aku udah biru banget udah hampir menghitam. Kayak pengen udah dicabut nyamaku gitu loh. Pas saat itu. Nah itu salah satu jernih lah. Nah kemudian aku sempat didoakan juga oleh beberapa pendeta ya. Pas saat aku apa namanya SD itu. Tapi ya gak pernah berhasil kayak selalu ada panas aja gitu loh terus-terusan. Ya kan? Perlepasan gitu-gitu. Tapi anak kecil gak ngerti kan? Jadi kayak didoakan kayak yaudah kayak gak terjadi apa-apa. Setelah itu nah ini setelah itu papa mamaku pindah ke Makassar. Dan kemudian ada satu pegawai ku nih. Pegawainya kakek ku. Jadi dia punya toko dan kemudian ada pegawainya disana yang ngajakin aku ke gereja. Untuk pertama kalinya. Aku gak mau. Apa nih gereja nih? Aku gak mau ke gereja pokoknya. Gak bisa aku di gereja. Tapi yang buat aku mau akhirnya. Karena dia tuh pinter. Dia bilang gini. Gimana kalau setelah pulang gereja. Aku traktir kamu ke warnet. Aku yang bayarin biling 2 jammu. Waktu itu kan jamannya Point Black. Lo Saga. Nah anak SMP persedia itu yaudah lah. Ngapain yaudah. Paling di gereja cuma 1,5 jam. Aku bisa ke toilet bisa kemana. Nanti balik-balik pulang main game. Akhirnya mau kan. Minggu depannya diajak lagi. Tapi beda lagi penawarannya. Pulang dari gereja kita nonton. Aku bayarin nontonmu. Minggu depannya beda lagi penawarannya. Main game di mobil. Apalah makanlah apalah. Akhirnya mau gak mau yaudah. Seru-seru juga kan. Sebagai anak SMP waktu itu yaudah ikutin aja. Sampai akhirnya. Ngikut-ngikut-ngikut. Mulai aku merasakan sesuatu yang beda. Yang kayak awalnya gak bisa stay. Lama-lama juga kayak. Oh ini kok kayak seru ya. Kayak menurutku ini sesuatu yang aku bisa merasakan damai disini gitu loh. Bukan hanya sekedar rutinitas aja. Gitu kan. Dan akhirnya kayaknya di sela-sela itu. Aku sempet didoakan juga. Di Surabaya. Sama salah satu pendeta. Yang mama aku bawa kesitu. Dan pas aku ditaruh minyak urapan disini. Aku sempet tidur. Waktu itu. Tapi bukan yang sampe muntah-muntah atau apa ya. Beneran tidur doang gitu. Tenang aja lah tenang. Waktu itu ya entah mungkin ngantuk juga atau apa. Bisa jadi kan. Bisa jadi. Nah setelah itu. Yaudah dari situlah jernihku. Akhirnya pelan-pelan. Pelan-pelan sampai akhirnya. Merasakan damai. Dan akhirnya aku bisa decide untuk. Kayaknya aku mau jadi Kristen deh. Karena aku jauh merasakan tenang. Dan aku merasakan something yang different disini. Oke. Pada saat climax dimana lu mau memutuskan gitu. Itu berarti udah SMA kah? Pada saat ditambah. SMP kelas 3. SMP kelas 3. SMP kelas 3 aku udah decide untuk pelayanan bahkan. Papa Mama juga udah di Makassar semua kan. Tapi di dalam jernih ini pas aku mau convert itu. Yang tadi aku bilang. Aku sempat di kunci di kamar. Karena ketahuan mau ke gereja. Nah itu gimana tuh. Tapi Mami pasti seneng dong. Support dong. Betul. Betul. Tapi kan situasinya masih tinggal sama kakek. Jadi mau gak mau harus ngikutin kakek. Kalau sekarang dia udah open banget. Sekarang dia udah support banget. Buat aku. Tapi dia tetap di kepercayanya dia. Nah tapi kalau sekarang sih dia udah tau. Dulu gak bisa. Pertama kali dia tau seperti apa? Marah banget. Karena dia punya kepahitan dengan orang Kristen. Pernah ditipu. Pernah apa. Jadi dia sekarang pukul rata bahwa Kristen itu gini semua orangnya. Jadi dia punya kepahitan yang itu. Makanya perasaan aku mau ke Kristen. Jangan-jangan tuh gini. Mending katolik aja. Ah gitu lah. Kurang lebih. Karena gini-gini. Mungkin kalau di katolik. Aku gak tau ya secara gimana. Tapi mungkin di pemikirannya dia. Kalau katolik itu kan masih bisa berdoa untuk orang yang. Itu memang faktor besar banget ya. Buat temen-temen kita yang mungkin mau migrasi dari Buddha. Atau kalau ngucu ke Kristen. Itu the whole gak boleh berdoa untuk leluhur gitu ya. Tapi kalau aku sendiri. Kalau ini aku ya. Aku masih melakukan itu as a culture. Jadi aku menghormati. Maksudnya tetap melakukan itu as a ritual. Untuk menghormati leluhur gitu loh. Tapi ya berdoanya tetap ke Tuhan. Bukan berarti kayak aku harus berdoa dengan mereka. Tapi aku berdoa ke Tuhan. Tapi tetap mengikuti prosedurnya. Sebagai adat. Menghormati adat. Menghormati orang tua. Benar-benar. So waktu itu pas kakek tau. Dia. Waktu itu ya bukan kakek yang sekarang. Dia yang udah open mind. Seberapa lu ditentang? Bahkan aku pada saat yang tadi dikunciin di kamar. Gak boleh. Aku akhirnya gak bisa ke gereja. Itu kayak minggu. Pokoknya minggu sab ke malem udah di kunci gitu. Sampai minggu siang udah dibuka gitu. Gak setiap minggu. Kayak kalau pas mau ketahuan aja. Gak boleh. Itu aku cuma bisa nangis. Oke. Gak bisa ngapa-ngapain. Cuma bisa nangis doang. Yaudah. Gak ke gereja minggu itu akhirnya. Dan di jaman itu belum ada online. Gereja online juga. Betul. Jadi yaudah. Terus misalnya minggu depannya ya either aku bohong. Misalnya ke Vihara dulu atau gimana. Tapi ujung-ujung aku ke gereja. Atau memang dia tau aku gak ke gereja. Bahkan kan waktu itu ada dua rumah. Aku tinggal di rumah yang satu. Dia di rumah yang ini. Dia sampe sering nelfonin mbak di rumah sebelah. Sam dimana? Oke minggu pagi langsung ditanyain. Iya pokoknya dicekin gitu lah. Waktu itu dalam perjalanan keimanan lu dengan Tuhan. Lu udah kayak punya sebuah hubungan yang lu kayak berdoa sama Tuhan. Nanya kayak apaan nih Tuhan. Atau lu masih belum kayak gimana. Oke. Jadi pada saat itu pas SMP ini ya. Pertama-pertama di pertama-pertama. Kan aku udah mulai merasakan tuh kayak. Oh ternyata kayak gini ya. Kayak beda nih. Sebuah konsep yang bahkan secara human itu gak bisa diterima sebenarnya. Kayak kita itu selamat dan masuk surga itu bukan karena usaha kita loh. Itu kayak sebuah konsep yang pada saat itu aku masih gak ngerti gitu kan. Selama ini kan yang kita tau dosa masuk neraka. Iya berbuat baik masuk surga. Ini kok segampang itu gitu loh. Iya kan. Jadi kayak ada banyak masih belum ngerti tentang Greece. Masih belum ngerti tentang the whole concept of Christianity itu sebenarnya seperti apa sih. Tapi satu yang aku tau kayak. Nanti gue main game gitu. Bukan-bukan. Ini udah setelah yang main game itu. Udah-udah. Udah dewasa ya. Iya udah. Udah anggap setahun lah setahun itu. Damai sejahtera itu sih yang gak bisa di. Oke. Secara teori. Alkitab ya. Lu mau bilang apa aja terserah. Papi gue merasakan damai itu. Jadi kalau orang nanya aku kenapa Kristen. Ya gak bisa dijelaskan karena. Oh iya menurut Alkitab. Yohanes 3. Gak ada ngerti apa-apa. Otak lu belum nyampe hati lu udah ditangkep. Iya. Bahkan gue gak ngerti lagu sekolah minggu seperti apa. Lagu Kristen seperti apa. Gak ngerti. Tapi damai sejahtera itu gak bisa di ekspansi sama apapun. Sampai akhirnya. Sampai akhirnya dengan berjalannya waktu. Baru tuh mujizat-mujizat banyak banget di hidupku. Baru akhirnya aku ngerti bahwa memang sosok ini nyata gitu loh. Oke. Cuman nih balik lagi ya. Parsat itu nih. Ternyata kan pertanyaannya ditentang seperti apa kan. Iya. Parsat aku di baptis. Memutuskan untuk di baptis. Itu satupun orang gak ada hadir di sana. Kan selama ini ketika kita di baptis. Kayak ini something yang really really special ya. Iya betul. Orang keluar disitu. Temen disitu. Iya biasanya ya. Iya biasanya seperti itu kan. Parsat aku di baptis. Satu orang pun gak ada disitu. Karena aku itu sembunyi-sembunyi disitu. Oke. Waktu itu aku isinya mau pergi les. Dan aku diantar sama pegawai ku yang ini. Iya. Tapi. Memang gak bisa dia tungguin juga. Karena ketahuan kalau gak kan. Iya. Aku di drop. Ketemu sama pendetanya. Aku bilang aku mau di baptis. Itu anak kecil umur 14-15 tahun. Aku bilang aku mau di baptis. Pendetanya bilang gini. Oke kita counseling aja dulu ya. Pokoknya panjang nih prosedurnya kan. Mau memastikan bahwa ini bukan paksan gitu-gitu kan. Sebelum dia counseling dia nanya aku. Kamu ini dipaksa atau apa kan gitu. Orang tua yang maksa kesini sendiri apa gitu. Dia kan juga bingung kenapa nih anak sendiri kan. Jawabanku cuma kayak gini. Aku kesini. Aku tuh sembunyi-sembunyi kesini kabur. Karena memang bener-bener. Kalau aku ketahuan. Aku gak akan di baptis. Gitu kan. Karena bener-bener kalau ketangkep nih. Aku tuh bener-bener langsung pasti dilarang gitu-gitu loh. Pas pendetanya ngomong gitu. Oke langsung aja ke kolam kita di baptis. Udah gak butuh penjelasan apapun. Dia udah ngerti betapa aku desperatnya mau di baptis pada saat itu. Gak ada konsultasi-konsultasi. Langsung di baptis jeter. Selesai aku telepon pegawai gue jemput. Bawa pulang. Nah segitunya waktu itu. That's powerful man. Pada saat itu setelah itu. Aku decide untuk langsung melayani Tuhan. Di umur kalau gak salah 15 tahun. Aku decide buat melayani Tuhan. Dan mau jadi singer. Decide aku itu belum tau nyanyi gimana. Aku gak bisa nyanyi. Pokoknya semangat. Semangatnya tuh. Ketemu sama langsung ke gereja itu. Dan ketemu sama yang full timernya. Ngomong aku mau pelayanan. Menyanyi. Anehnya adalah seperti ini. Orang lain ketika mau melayani. Apalagi di singer. Pasti ada audisi dong. Iya. Gak mungkin dong. Apalagi ini gereja dengan jemaat 3000 orang. Oke. Gak mungkin bisa langsung masuk. Aku masuk langsung. Dan dia yang training. Iya. Jadi gak ada audisi buat aku waktu itu. Training. Cuman beberapa bulan berjalan. Langsung jadi worship leader. Di ibarat umum. 3000 orang. Umur 16 tahun. Itu Tuhan bisa pake. Dan itu the whole history of gereja itu gak pernah ada 16 tahun. Dan temen-temen gue yang pada cemburu lah. Karena aku masuk ke singer. Gak bisa di gereja utama. Masuk ke gereja cabang-cabang dulu. Yang jemaatnya cuman 100-200. Ini anak tiba-tiba udah. Nggak lewatin SOP ya. Nggak lewatin SOP sama sekali. Iya. Terus itu umur 16 tahun. Umur 17 aku udah ke US. Di US pun aku masih melayani. Masih menjadi worship leader di US. Itu the whole of journey yang aku lewatin. Gila banget. Sepanjang journey itu sama papi mami gimana? Mereka tau gak? Atau lu juga diem-diem juga sama papi mami? Kalau papi mami tau. Papi mami tau. Oke. Terus pada saat udah dikasih tau. Lu ngasih tau ke kakek semua. Lu deklarasi gak? Gak deklarasi. Dimim aja lah ya. Dimim aja sampe akhirnya dia tau juga. Nanti tau nanti gitu kan. Tapi gak lama lagi udah cabut ke Amerika. Iya. Dan pas di Amerika dia tau aku Kristen gitu-gitu. Cuman. At least. Dari sekian Kristen yang dia merasa bahwa semua Kristen sama aja. At least cucunya satu ini yang dia paling sayang gak seperti itu. At least. At least. At least. At least satu orang bisa proven bahwa apa yang dia pikirkan tentang Kristen itu salah. Wow. Dan aku bisa prove itu ke dia. Sampai sekarang ya dikit-dikit dia udah bisa bilang kayak Tuhan Yesus memberkati. Gitu gitu. Serius. Gitu gitu gitu. Padahal dia gak pernah gereja, dia gak pernah apa sampe hari ini. Karena dia tidak melihat Kristen-Kristen di luar sana. Tapi dia melihat cucu kesayangannya. Dan apa yang Tuhan lakukan di dalamnya lewat lu. Keren banget. Gila gue ngapain jaman SMP. Masih main gundu. Gila itu keren banget. Itu keren abis. Oke lu akhirnya pergi ke Amerika memutuskan untuk kuliah dan lain-lain. Sampailah ke Amerika. Tempat yang baru. Betul. Bebas untuk bereksplore. Betul. Bereksplore biasanya. Ini kalau dari temen-temen gue mungkin yang punya. Well rata-rata sih. Tapi terutama temen-temen gue yang backgroundnya Kristen gitu kan. Biasanya ya sama aja lah Asia kita kan. Orang tua lebih strik. Disini gak boleh pulang terlalu malam. Keluar negeri itu biasanya cuma ada dua arah. Makin keterang atau makin kegelap gitu kan. Makin kegelap karena kita tiba-tiba punya kebebasan. Duit juga pegang. Bukan duit lagi. Dolar gitu kan. Pegang dolar. Mau dipake. Labing lah. Mabok-mabok. Semua bisa. Tapi biasanya juga di Amerika itu. Atau di tempat-tempat di luar. Pada saat kita sebagai mahasiswa gak punya keluarga. Biasanya banyak gereja itu yang membuat komunitas-komunitas. Dan banyak cerita dari temen-temen gue. Mereka tertangkep di dalam komunitas itu. Berasa hatinya tuh nyaman disitu. Karena merasa aduh gue gak ada keluarga. Jauh dari keluarga. Eh dapet keluarga. Di dalam Kristus kita bilangnya. Yaitu temen-temen yang Kristen atau yang Katolik. Jadi kayak sosok keluarga. Dan biasanya jadi ke arah terang gitu kan. Nah buat seorang Samuel Chris. Terang atau gelap. Atau mix of both. Oke. First of all. Yang perlu diketahui adalah. Aku gak dikasih uang bulanan sama kakek. Karena kan yang biayain aku kakek. Jadi duitnya tuh unlimited. Kalau habis minta. Oke. Jadi tuh bener-bener yang kayak sebuah privilege. Privilege ya. Yang sebenernya kalau aku mau jahat. Bisa di abuse. Bisa di abuse. Mau beli mobil. Mau beli apa gitu kan. Dikirim lagi kok udah ujung-ujungnya gitu loh. Tapi. Malah. Karena aku dikasih sebuah privilege itu. Jadi menurutku. Jadi gak ada rasa kepengen membeli sesuatu gitu loh. Karena aku tau aku bisa beli. Beda sebuah mindset ketika kita dikekang. Duitnya cuma sekian. Akhirnya kita punya mindset yang kayak. Kalau gue punya duit segini. Mau spendnya kemana. Oke. Kayak gitu kan. Tapi karena ini unlimited. Dan tau beli. Jadi ngapain beli gitu loh. Itu yang membuat kenapa akhirnya aku bisa manage my money dengan baik. Nah. Tiga bulan setelah sampai ke US. Bulan tujuh aku berangkat. 2017. Bulan sepuluh. Tiga bulan setelah itu dong. Hidupku aku merasa gini-gini aja. Karena udah kerjaan PR. Udah kerjaan tugas. Dan banyak waktu luang digunakan untuk nonton Netflix. Main game. Sport sama temen. Dan merasa tiga bulan di Amerika ini jadi merasa gak ada yang special. Stagnan ya. Stagnan. Kebetulan tanggal 31 Oktober 2017. Itu kan hari Halloween di US. Right. Itu merupakan hari yang unik. Karena orang ke kampus bisa menggunakan kostum. Apa? Di Indonesia gak mungkin kan. Kalau ke kampus belajar tapi pakai kostum Donald Trump kan gak mungkin. It was okay. So menurutku itu adalah hal yang unik yang harus aku record. Untuk mendokumentasikan diriku bahwa. Ah 10 tahun yang lalu Samuel Christus seperti itu loh di US. Itu video pertama yang aku buat di Youtube. Yang aku rekam semua pakai HP. iPhone 5 pada saat itu. Dan aku pakai kostum Donald Trump. Aku nge-record. Iya kan. Edit semua sendiri pakai HP. Pakai iMovie. Dan kemudian aku upload kontennya di Youtube untuk pertama kali. First video. Kenapa upload di Youtube? Kayak karena kalau kita taruh di HP takutnya hilang. Dan tujuanku tuh pure cuman dokumentasikan diri. Iya. Biar bisa ngeliat 10 tahun lagi nih. Kalau ke depan gimana kan. And then minggu depannya pergi sama temen. Ke luar kota. Nah ini momen lagi nih. Aku mau rekam lagi diriku. Ah ke kota yang namanya Leavenworth. Itu kayak sebuah daerah lah dari Seattle kayak 2 jam setengah lah. Right. Salju pada saat itu. Ah aku rekam lagi. Pertama kali liat salju gini-gini kan. Iya. Masukin ke Youtube lagi. And then minggu depannya ada apa lagi gitu loh. Tapi minggu depannya lagi itu udah gak ada keluar-keluar lagi. Sama temen karena udah harus belajar lagi dan lain sebagainya. Nah karena udah tiga kali nge-upload konsisten. Akhirnya aku merasa kayak ini sayang kalau gak dilanjutin. Iya. Dan itulah pertama kali aku decide bahwa aku harus mulai buat konten. Regular dari masa itu. Wah early start ya berarti dari awal-awal kuliah. Iya baru tiga bulan udah langsung ini. Dan di momen itu karena udah bikin konten sendiri. Scripting sendiri. Cari ide sendiri. Editing upload sendiri. Tidurku itu cuma tiga jam sehari. Serius? Ya karena aku waktu itu ada dua part time job. Yang pertama jadi asisten dosen. Dan yang kedua aku kerja sebagai kita bilang kalau di Indonesia itu kayak resepsionis lah. Resepsionis kayak di dorm. Tapi ini shiftnya itu 24 jam. Jadi kalau misalnya ada yang ketinggalan kunci, kita yang bukain gitu-gitulah. Kenapa? Lu kan udah punya duit infinity. Benar-benar. Tapi aku merasa bahwa aku mau sendiri. Itu yang uniknya itu persen itu kayak gitu. Aku mau bisa ngebantuin kakekku yang udah berjuang selama ini buat aku. Aku gak mau lebih bebanin dia aku mau mandiri. Makanya aku berjuang untuk tetep dua part time job plus Youtube. Nah Youtube ini kan dulu awal-awal aku ngedit satu video 16 jam. Karena beneran harus belajar sendiri. Ngekaknya gimana apa semua sendiri kan. Jadi bener-bener belum ada tugas, ada ujian. Nah jadi aku tiga jam sehari tuh. Di momen ini gak disupport sama orang tua. Sama sekali. Even family yang menurutku harus jadi tempat support gak meng-support. Dalam arti apa? Aku mau beli kamera. Oke. Ma boleh gak saya beli kamera? Mama aku bilang gini. Mama kirim kamu ke US tuh buat sekolah, buat belajar. Bukan buat bikin-bikin video kayak gitu. 2017 Youtube nothing. Orang gak ngerti tentang kenapa orang harus upload di Youtube. Temen-temen setiap kali ke kampus ada yang katain sombong. Karena yang awalnya mereka ajak aku main game. Bisa. Sekarang udah gak bisa harus ngedit. Ada prioritas. Dikatain sombong. Ada yang ngata-ngata yang juga kayak. Eh ada Youtuber yang datang misalnya ke kantin nih mau gabung. Ada Youtuber gak terkenal datang kesini. Terus ada yang ngomong kalo kamu bisa sampe 10 ribu followers. Aku potong jariku. Sampai sekarang jarinya gak dipotong tuh. Habis ini gue DM nanti. Oke oke. Pokoknya kayak gitu lah. Jernihnya itu memang dari awal yang separa itu gitu loh. Yang bener-bener gak ada yang support. Yang bener-bener aku tuh udah berjuang. Dan hasilnya pun gak ada gitu loh. Udah nge-upload rutin ya kan. Gak ada hasil. Sampai akhirnya waktu itu subscriber ku di Youtube cuman 50 orang. Itu pun temenku satu-satu ku DM. Subscribe, subscribe, subscribe ya kan. 50 ke 200 aku harus bikin email palsu. 150 untuk subscribe diriku biar naik ke 200 subscriber. Segitunya dulu. Saking desperate-nya. Dan itu 6 bulan. Ini bukan waktu yang singkat sih. 6 bulan konsisten nge-upload yang nonton cuman 50 berapa. Dan di pressure segitunya. Ada pengen rasa untuk menyerah gitu loh. Yang kayak apakah ini jalanku? Atau kayak gimana ya? Banyakan orang udah pasti menyerah di titik itu. Di momen itu aku cuma bisa doa sih sama Tuhan. Tuhan gimana ya? Kayak aku gak kuat nih. Kayak aku pengen nyerah gitu. Tapi gak tau kenapa aku tetep berjalan aja. Walaupun aku pengen nyerah aku tetep berjalan aja. Nge-upload aja tanpa ngeliat apa-apa dan terus berdoa. Nah singkat cerita di bulan ke-6 2018. Itu April aku inget banget. Karena tadi Oktober 2017 nih. 6 bulan April 2018. Pertama kali konten ku viral satu. Itu konten horror lagi waktu itu. Ini kontennya bahasa Inggris, bahasa Indo? Bahasa Indonesia. Tapi waktu itu gak ngerti personal branding. Jadi segala jenis konten aku buat. Yang viral apa aku buat? Jadi prank ku buat, horror ku buat. Tapi Indonesia semua? Indonesia semua. Vlog ada. Emang tau penontonnya di Indonesia? Mawa orang Indonesia gitu. Salah satu viral yang random-random ini viral. Itu pertama kali aku nyentuh 10 ribu follower. Dan kemudian. Setelah berapa lama? 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan, satu video viral aja langsung 10 ribu nih. Ya kan? Nah, kan aku waktu itu kayak Tuhan. Kalau aku bisa nyampe 10 ribu follower. Ini udah mujizat yang kayak gak pernah terbayang. Karena di family gue tuh gak ada di background entertainment. Mereka tuh bisnis. Bener-bener yang kayak di belakang sosial media sama sekali. Jadi aku mau cari panjatan pun gak bisa manjat. Mau kemana manjat gitu kan? Mau lingkungan temen di US gak ada jadi konten creator. Selain aku waktu itu. Akhirnya bener-bener udah nyampe 10 ribu. Aku udah bilang ini udah. Mujizat dan Tuhan. Tapi Tuhan gak stop sampe situ. 2018 akhir. Tadi kan udah April nih. 6 bulan lagi setelah itu. Ya 8 bulan lah setelah itu. Di bulan Desember. Akhir tahun 2018. Subscriberku itu udah 120 ribu. Jadi hampir dikali 10 lagi gitu loh. Dan ini ada cerita yang harus aku ceritain sekarang. Tanggal 21 Desember 2018. 4 hari lagi Natal. Followerku tadi berapa? 120 ribu. Pertumbuhan sehari subscriberku itu cuma nambah 300 orang. Berarti dalam 4 hari namanya cuma 1200 Natal. Aku doa sama Tuhan gini. Tuhan boleh dong kado Natal di tahun ini aku pengen 200 ribu subscriber. Aku butuh 80 ribu dalam 4 hari. Aku ceritain ke Papa. 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 Aku abis doa sama Tuhan tadi kayak gini kayak gini kayak gini. Papa aku bilang gini. Nak kamu kalau doa jangan mencobai Tuhan. Karena beneran. Papa aku juga bilang jahat banget nih anak gitu. Udah tau fakta realitanya di depan. 300. 300. Nah 300 orang nambah. Ini lu minta 80 ribu gimana gitu loh. Nambahnya 30 ribu sehari. Mustahil gitu loh. Tiba-tiba itu tanggal 21 aku doa. Tanggal 22 adik umur 7 tahun yang paling kecil datang gak aku. Kok aku mau masuk ke channel Koko. Maksa dia. Harus pokoknya masuk. Oh ini bocil. Kenapa ini datang-datang mau masuk ke channelku. Aku juga bingung kontennya mau diapakan. Langsung tanggal 22 itu kita meeting sama editor. Waktu itu udah punya dua. Apa nih kita harus bikin kayak gini. Udah lah anak kecil ini prank aja nih kayak gitu kan. Prank call pacaran di mal. Konsepnya kayak gitu. Tanggal 23 kita langsung syuting. 23 nya di edit cepat. 24 tayang. 24 pagi tayang videonya. 24 malam ibarat natal malam. Malam natal kan. Seperti biasa. Pulang dari ibarat malam itu natal. Timku tiba-tiba. Kok? Coba deh cek dulu. Ini kok tiba-tiba followernya nambahnya banyak banget ya. Aku bilang kenapa tiba-tiba bisa nambah banyak. Aku buka. Ih beneran nambah 30 ribu dalam sehari. Ya kan? Berarti sekarang subscriberku udah 150 ribu nih. Kaget banget kan? Ih kok bisa kayak gini? Ngecek videonya yang tadi pagi di upload. Yang nonton 1 juta orang. Dalam sehari. Besok nambah lagi 2 juta apa 3 juta orang besoknya. Jadi naik lagi nih 30 ribu lagi. Tanggal 26 nya itu beneran 200 ribu. Itu kayak nonsense. Menurutku nonsense. Karena ini bahkan di video itu. Aku tuh muncul cuman di opening. Hai guys welcome back to my channel. Hari ini adikku mau ngonten. Selebihnya adikku. Tutup closingnya aku. Thank you for watching. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Tuhan tuh kalau misalnya mau ngelakuin sesuatu. Iya betul. Itu gak butuh effort dari kita. Dia ngasih-ngasih aja gitu loh. Segampang itu. Keren. Jadi kayak langsung bapak aku disitu udah diem. Gak masuk akal. Gak masuk akal sama sekali. Aku awalnya udah gak mau adikku ini. Kenapa harus dari adikku bahkan. Itu kayak sesuatu yang bener-bener. Itu salah satu mujizat yang aku bener-bener ngerasain bahwa. Oh berarti Tuhan ku ini hidup ya. Tapi dalam titik-titik perjalanan kehidupan ini. Momen-momen itu gak sih yang paling membuat kita. Semakin yakin. Semakin yakin bahwa Tuhan ada beserta kita. Karena kita tahu. Tuhan bilang. Gue gak akan pernah ninggalin lu Sam. Betul. Gue selalu sama lu. Mau lu buat kesalahan kayak apapun. Semua orang meninggalkan lu. Dunia meninggalkan lu. Alkitab berkata. Ibu bapakmu meninggalkanmu pun. Aku akan selalu bersamamu. Betul. Dan kita bisa iya aja. Tapi di momen seperti itu kan. Yang kayak. Serius nih. Ada satu lagi. Yang aku mau cerita dikit ya. Jadi pas saat itu aku masuk ke dalam top universitas 15 di dunia. Ya kan? Kuliah lu yang di. Di Seattle itu. Namanya itu University of Washington. Oke. Boleh dicek sekarang dia top. Kalau gak salah sekarang top 14 di dunia. Right. So untuk masuk ke sana tuh. Bener-bener susahnya gila banget. Iya. Untuk jurusanku informatics. Yang aku mau apply. Mereka cuma buka 200 seat per tahun. Right. Direbutkan oleh satu dunia. 200 loh. Buset. Ya kan? 200 seat diperbukan satu dunia. Pada saat itu. Nilai ku 3,78. Oke. Udah dari college 2 tahun. Total nilai ku ini 3,78. Mungkin pintar sih. Oke. Tapi untuk masuk ke sana. Itu sebenarnya. Saingannya tuh 4 semua. Oh. Gitu loh. Termasuk temenku yang di belakang ini. Nilainya jauh lebih tinggi dari aku. Oh. Dia 3,92 kan. Lulus dari 3,92. Dia apply bareng-bareng sama aku ke universiti itu. Dan aku tau banget secara exact bahwa pasti di atasku banyak banget yang 4. Ini 3,78. Mau sayang sama 4 gimana? Bener-bener. Right? And then standar minimum masuk ke sana. Nilai IELTS, nilai TOEFLnya. Nilai bahasa Inggris TOEFL. Harus 92. Itu udah minimum requirement untuk masuk ke sekolah itu. Nilai TOEFLku 82. Tes pertama. Karena aku anaknya pantang nyerah. Dan terus berdoa dan bertekun. Ambil yang kedua. Puji Tuhan naik. Jadi 84. Tetep gak lulus. Tetep jauh. Tetep jauh. Tetep jauh. Iya, iya, iya. 82 cuma naik 2 nih 84. Ya memang otaknya udah segini ya mau gimana. Iya, iya, iya. Dan udah mepet. Mepet mau dikirim berkas-berkas resume apa. Right. Akhirnya nyerah. Udah gak mungkin bisa ambil tes yang ketiga. Jebret lah semuanya. Gak ada satupun orang yang bisa percaya kalau Samuel Chris tuh yang keterima di dalam sekolah ini. Karena literally ini sayangannya banyak banget dan satu dunia gitu loh. Dan kalau mau secara logik dari 200 orang ini, 100 ini atau setengah porsi udah pasti buat citizen US. Oke. Iya kan? Masa negaranya lebih kecil daripada ini sedangkan kuliahnya kan di negara itu. Kemudian mungkin 60 orang sisanya itu untuk green card. Oke. Dan baru 40 orang ini yang diperbutkan satu dunia. Korea, Thailand gitu. Itu yang terjadi. Faktanya seperti itu. Tahu gak apa yang terjadi? Setelah aku doa dan lain sebagainya. Aku satu-satunya orang Indonesia yang keterima di jurusan itu. Itu gila banget. Kayak bener-bener udah nonsense gitu loh. Nilai bahasa Inggris gak lolos. Nilai juga pas-pasan. Tapi kok bisa gitu loh. Belum sabis itu ceritanya. Udah masuk. Masuknya susah. Puji Tuhan seneng banget udah masuk. Keluarnya ini yang susah lagi nih. Karena gila kan. Susah banget. Aku di kampus bisa sampai jam 3 subuh. Terus pulang rumah jam 3 subuh. Mandi. Tidur bentar mandi. Jam 7 udah ke kampus lagi buat belajar. Udah belajar sekeras itu masih gak ngerti. Oke. Udah belajar sekeras itu masih gak bisa. Oh otakku ini memang gak bisa di IT gitu loh. Masih gak mampu. Bukan bidang lu. Bener. Dan tau gak? Di setiap kelas yang aku merasa susah banget. Aku udah nyerah. Itu. Ini gini lah. Jadi ini sebuah kisah lagi ya. Jadi besok itu ada ujian. Dan ini ujian lumayan penting banget. Tapi aku udah belajar sekeras itu dan tetep gak ngerti. Tiba-tiba aku doa sama Tuhan. Aku sampe nangis. Aku telepon ke mama aku mau pindah jurusan. Karena udah gak kuat banget di jurusan ini. Aku nangis dan itu bener-bener aku merasa. Aku udah gak mungkin lulus lah dari kuliah ini. Aku telepon mama nangis-nangis. Ini gimana? Mama aku juga gak bisa bantu apa-apa. Gak ada satu orang pun bisa bantu aku. Joy pun gak keterima di kampus itu. Jadi aku sendiri banget orang Indonesia. Satu-satunya aku bisa andalkan cuma Tuhan. Di momen itu aku doa. Tiba-tiba ada seseorang dari Thailand. Chat di grup kayak gini. Grup kelas. Hai. Yang mau belajar bareng silahkan datang ke ruangan library nomor sekian disini. Aku tunggu ya jam 12 malam. Aku mikir kayak ini orang pasti dibayar sama dosen. Atau gak dia asisten dosen yang memang kerjaannya seperti itu. Right? Datang lah aku. Pas aku datang anehnya aku doang yang datang. Gak ada lagi orang yang datang selain aku. Aku datang dan aku nanya. Kamu asisten dosen apa? Bukan. Bukan. Lah kamu dibayar? Enggak. Terus kenapa mau ngajar? Ya aku pengen ngajar aja gitu loh. Aneh banget. Dan aku satu-satunya. Belajar. Besoknya ujian. Bisa. Begitu minggu depannya ada PR lagi. Belajarnya sama dia lagi. Dan terus satu-satu on satu terus. Sampai akhirnya aku lulus dari kelas itu dengan nilai yang bagus. Karena ada rasa berterima kasih. Kuarter depannya aku mau cari orang ini lagi. Dan aku mau kasih dia barang. Mau traktir. Mau apapun. Aku mau cari ini orang. Surprising. Di kuarter depannya dia udah gak ada di sekolah itu. Oke. Dia transfer ke University of Boston. Oke. Dan aku kaget kayak kenapa bisa kayak gini ya? Dan ini kejadian berulang-ulang terjadi. Di setiap kuarter ada satu orang yang Tuhan taruh. Untuk tuntun aku sampai lulus dengan nilai bagus. Entah Korea. Entah Thailand. Dan orangnya itu kuarter depannya hilang lagi. Hilang lagi. Khusus satu kuarter untuk itu. Dan aku lulus dari University of Washington ini. Dengan nilai terbaik cum laude 3,8. Gak bisa coding. Gila. Itu jernih yang kayak bener-bener penyertaan selama dua tahun ini. Iya, iya, iya. It's so real ya. Gila banget yang kayak kalo mau pake otak itu gak bisa gitu loh. Wow. Itu kayak baru dari kayak kalo aku mau ceritain terus-terusan di 10 jam gak selesai. Gak ada abisnya ya. Gak ada abis. Karena itu kayak hanya segelintir kecil dari apa yang aku bisa ceritain gitu loh. Gila. Kayak gitu-gitu lah. Itu yang gue selalu bilang. Kadang-kadang perjalanan iman ini tuh lebih daripada sekedar apa yang kita tau lewat otak kita. Gimana teologi ini. Betul. Tapi itu kan pengalaman pribadi bro. Sampai sekarang kalo orang tanya aku kenapa aku Kristen. Aku gak tau jawabannya kenapa. Iya. Kalo ditanya kenapa. Iya kan. Karena ada yang jawab ya karena Yohanes gini-gini. Aku gak bisa jauh juga kenapa. Iya. Otak lu gak nyampe. Gak nyampe. Tapi hati lu udah mengalami itu. Betul. Itu gak ada yang bisa ambil. Gak ada yang bisa bantah. Betul. Betul-betul. Gila. Wah gak aku yang damai sejahtera kok. Aku yang bisa langsung mengalami. Iya. Terus buat apa aku proof secara teologi ya. Iya. Betul. Gokel. Karena menurutku kekristianan ini bukan agama malah. Bener. Setuju. Melebihi itu. Setuju. Kalo agama ya kita dosa kita dihukum. Iya. Tapi kalo di kekristianan ini hubungan sih lebih tepatnya. Iya. Gimana kita tuh bisa bener-bener kalo seorang bapak. Bapak duniawi aja kan. Senakal-nakalnya anak tetep akan jadi anak. Iya. Dan itu gak bisa dijelaskan secara agama. Iya. Apalagi bapak kita yang sempurna di surga. Keren abis. Jadi lu bisa bilang sampe hari ini. Samuel Chris duduk disini tuh semua karena penyertaan Tuhan. 100%. Aku selalu ngomong bahwa. Walaupun aku selalu proven ya bahwa. Ini guys. Aku dalam seminggu hasilkan 250 juta. Aku proven kayak gini-gini. Tapi semua ini gak mungkin bisa terjadi. Kalo bukan karena Tuhan Yesus. Orang ngeliat luarnya jadinya gitu. Betul. Tapi prosesnya Tuhan semua di dalamnya. Tuhan semua. Tuhan semua. Keren banget. Thank you udah sampe cerita sampai sini. Kita bakal lanjut minggu depan lagi. Karena gue pengen denger perjalanan lu. Itu yang second phase itu. Lu udah mulai content creating. Sampai lu nongol di beranda HP semua orang. Sama your partner, your friend. Joy juga ada disini kan. So kita bakal langsung kesana. Thank you so much Yesus. If you guys enjoyed it. Jangan lupa. Gimana bro? Like, comment, dan subscribe channel ini. That's it. See you guys next time. Bye. Bye-bye.